Oke guys, kembali lagi sama saya Fahmi Tawedi di channel Chris Nusantara Jadi begini guys Baru saja beberapa hari yang lalu Aku mendapat Permintaan dari subscriber Chris Nusantara Yang DM via Instagram Terus berlanjut ke via WA Jadi dari beliau Dia Baru dapat pusaka Dari sesepunya Namun pusaka tersebut Tidak terawat Namun kemudian Dia minta bantuanku untuk Untuk menjaga Maksudnya Untuk membersihkan Chris tersebut Karena sudah beberapa tahun Sudah tidak terawat Jadi bagian bilahnya sudah karatan Dan warangkanya juga sudah rusak Dan tidak mungkin bisa diselamatkan lagi Jadi dia minta bantuan aku Untuk membuatkan warangka sekaligus Nah baru saja Baru saja Kirsnya itu baru nyampe di rumahku Dan ini belum sempat aku buka packingannya Dan habis ini Aku akan buka Dan sekilas aku akan review apa isinya Dan disini juga ada Sebilah pedang Yang baru aku dapatkan Dua hari yang lalu Pusaka ini juga tidak terawat Dan berhasil aku selamatkan Dari warga di Dusun Di salah satu desa Ujung timur Ujung timur Apa Pulau Madura Khususnya kalau tidak salah Di kecamatan Dungke Ya teman-teman Nanti kita review juga Sekilas pedangnya ini Oke kita buka Packingannya Sebenarnya aku juga Belum tahu Seperti apa Apa saja jenis Kirsnya Teman-teman Dan isinya Berapabila Aku juga belum tahu Tapi Kayaknya Sekitar 7 bilah Kalau dilihat Dari padatnya Packingannya ini Lumayan berat Ini masih lengkap Dengan alamat Rumahku ya Jadi Semisal dari Teman-teman Ada yang punya Pusaka Terus Tidak terawat Dalam posisi Apa Kondisi keharatan Dan bingung Untuk mewarangi Nanti Bisa langsung Kabari Admin Di channel Kirs Nusantara Teman-teman Atau bisa langsung Chat via DM Instagram Ataupun Langsung Chat via WA Biar responnya Lebih cepat Wow Ini Kirs pertama Oh Ternyata Juga ada Tombaknya Teman-teman Tombaknya Ada dua Nah Ini Kirs 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 lagi Loh Ternyata Masih Ada lagi Ini Wah Yang ini Vesinya Sudah Hampir Hampir Sudah Habis Hampir Separuh Tinggal Separuh Sudah Satu Dua Tiga Empat Sambil Nyorod Nah Di sini Ada 6 pusaka Teman-teman Yang dikirim Dari subscriber Keris Nusantara Untuk Pusaka Yang pertama Look 5 Namun Belum Nampak Pamurnya Tapi Oh ya Ada Ini Pamurnya Sudah Sedikit Sedikit Nampak Berkira Ini Pamur Was Utah Atau Tidak Barangkali Ini Pamur Pamur Ceprit Ini Masuk Ke Dapur Panjawa Cinarita Bagian Kembang Kacang Sudah Tidak Tertolong Sudah Patah Tinggal Sedikit Dan Pesinya Tinggal Separuh Lampak Sekali Disini Lipatannya Jelas Cukup Jelas Lipatan Tempaannya Nah Pusaka Yang kedua Ini Jenis Dapurnya Masuk Ke Mahesa Teki Kalau Di kalangan Masyarakat Biasa Disebut Dapur Kebo Teki Jenis Dapur Mahesa Atau Kebo Memiliki Ciri Khas Yang Mana Dari Ganjinya Ini Lebih Tinggi Dibanding Jenis Kiris Yang Lainnya Yang Ganjinya Polos Teman Teman Nampak Sekali Bahwa Besinya Ini Kelihatan Apa Jenis Besi Pulai Teman Teman Jadi Besinya Cukup Padat Dan Dan Tanpa Adanya Serat Serat Pada Besinya Itu Atau Pori Pori Di Pada Bilahnya Ini Juga Berpamor Cuman Belum Belum Bisa Dipastikan Jenis Pamurnya Apa Dan Untuk Bagian Gonjonya Ini Yang Cukup Unik Lebih Tebel Dibanding Gonjol Pada Umumnya Lebih Tinggi Ukurannya Dan Untuk Panjang Bilahnya Ini Palingan Kisaran 30 cm 30 Lebih 30 cm Oke Pusaka Yang Bagus Dan Istimewa Bagi Kuih Ini Nah Untuk Yang Ini 1 2 3 4 5 6 7 Ini Termasuk Jenis Dapur Sabuk Inten Jenis Besinya Juga Termasuk Pullen Juga Teman-teman Padat Sekali Namun Tantingannya Ringan Nah Disini Ada Semacam Mendak Namun Kayaknya Entah Ini Mendak Iras Atau Udah Bukan Kayaknya Iras Cuman Kayaknya Semacam Mendak Yang Saking Tuanya Sehingga Berkarat Dan Menempel Menempel Di bagian Pesinya Secara Otomatis Tapi Bisa Jadi Ini Bukan Irasi Nanti Bisa Dipastikan Kalau Sudah Dipersihkan Ini Lanjut Ke Pusaka Yang Ke Empat Satu Dua Tiga Empat Lima ini masuk dapur sengkelat temen-temen oh enggak sepertinya ini masuk dapur parung sari ya disini lampeh gajahnya ada dua seperti yang udah aku review di video sebelumnya bahwa keris parung parung sari itu memiliki lampeh gajah dua sedangkan untuk keris sengkelat itu memiliki lampeh gajah satu nah ini versinya apa pendaknya ya metuknya ini hampir sama dengan fit apa jenis keris yang barusan yang ketiga semacam Hai metuk apa yang dia semacam karet kayaknya tapi udah menempel udah hampir membatu di bagian versinya ini jadi kemungkinan nanti akan aku biarin dalam posisi besi seperti ini enggak akan aku buang tentunya pasti ini memiliki dulunya pasti dibuat pasti memiliki nilai sejarah lah makanya biar aku biarkan saja kalau ini sepertinya masuk ke termasuk pamor ngulisemongko temen-temen disini udah sekilas terlihatlah pamornya ya dan apa di pinggiran besinya itu sudah agak korosi-korosi ya cermakan usia maklumlah kan ini termasuk ke apa termasuk keris peninggalan nah lanjut ke ke tombaknya ini tombak perkiraan panjang gilanya 20 cm cukup kecil temen-temen namun bagian besinya udah nggak bisa terselamatkan ya tinggal sedikit lah dan bagian metuknya ini petuknya juga iras besinya juga pulen ini temen-temen taknya pamornya belum kelihatan tampingannya ringan ini termasuk dapur biring ya ya atau mungkin ya masuk biring sih menurutku ini terus untuk yang tombak ke terakhir nih pusaka yang terakhir ya dari Jakarta pamornya belum kelihatan tapi sepertinya ini pamor pamor kelang temen-temen bentuknya juga iras ini lebih besar daripada tombak yang sebelumnya oke ini sudah pusaka yang dari Jakarta baiklah teman-teman lanjut ke pusaka yang terakhir pusaka pedang ini ya jadi ceritanya apa pedang ini kemarin aku dapatkan waktu Agus apa lagi silaturami ke temanku nah nggak sengaja dari orang tuanya temanku itu ya kan temanku yang tahu kalau aku lagi main main tosan aji lah ngurih ngurih udah nah entah kenapa kok tiba-tiba orang tuanya nawarin aku pusaka lah langsung saja aku lihat-lihat terus ya sekalian lah aku maharin yang syukur-syukur gue bisa buat nambah-nambah koleksi sebenarnya aku nggak terlalu paham sih apa jenis-jenis dapur pedang ya cuman ya apa ya emang kalau nggak aku selamatkan terus aku rawat setarikan tentunya kan nenek moyang kita dulunya nggak mudah untuk menciptakan pusaka seperti ini nah jadi dari teman-teman barangkali ada yang mengerti ini jenis dapur-dapur pedang apa nanti bisa diisi di kolom komen ya buat bahan pembelajaran juga buat yang lain namun untuk bilanya ini sudah agak korosi di bagian di bagian sisi yang tajam ini dan kemungkinan nggak ada nggak berpamor ini ya teman-teman jadi pamornya ke lengan tapi nanti habis ini langsung aku bersihkan sekaligus dari enam pusaka ini aku buatkan warangka dan aku warangi juga oke sampai habis ini aku langsung bersihkan jadi buat teman-teman yang masih masih belum paham masih banyak sebenarnya yang DM admin belum paham tentang cara membersihkan pusaka itu gimana apalagi pusaka yang sudah Kak apa karatannya udah tebal nah itu nanti teman-teman bisa langsung tonton video ini sampai selesai jadi aku akan juga mengulas bagaimana cara membersihkan pusaka pusaka yang berkarat oke lanjut kita langsung ke tempat pembersihannya baiklah teman-teman kita untuk melepasin karatannya ini kita bakalan rendam juga sekarang juga ya nah ini kris negasiluman yang kemarin dari subscriber jombang teman-teman sekalian sekalian kita rendam bareng kepaskan bareng bersihkan bareng ya untuk karatannya waduh gak kemuat ini nah jadi ini gak muat teman-teman ya kita rendam sekarang jadi untuk cairan cairan perendamnya untuk cairan perendamnya aku biasa pakai cairan pixel ya ini ini biasa yang dipakai untuk pembersih lantai jadi untuk karatan yang tidak terlalu tebal kalian rendam sambil dipantau jangan terlalu lama biasanya nanti bersihnya gak terlalu lama juga nah untuk satu botol pixel ini bisa kalian pakai berulang-ulang jadi sekali pakai jangan langsung dibuang ya teman-teman kalau semisal tidak cukup kalian bisa tambahkan air juga enggak papa itu enggak ngaruh jadi perlu diingat bahwa bahwa untuk karatan yang tidak terlalu tebal sambil dipantau untuk perendamannya ya teman-teman soalnya nanti juga akan apa ya bila yang berserat juga akan kemakan dan akhirnya nanti bilanya juga jadi licin kembali jadi seperti itu oke untuk sementara kita tinggalkan dulu 5 menit ya teman-teman oke guys untuk perendamannya sepertinya dari tadi udah aku cek ya waktu 5 menit kayaknya belum cukup nah ini udah setengah jam berlalu direndam dan Alhamdulillah udah tinggal dikit karatannya dan dan untuk untuk tombaknya ini berhubung baloknya nggak muat ya ya terpaksa aku olesi dikit-dikit seperti ini nanti ya mungkin ya siapa tahu bisa lah apa karatannya itu eh luntur oke nah untuk yang negosimin kelihatan banget kan ini udah bersih kita lihat satu persatu ya nah yang yang sengkelat ini yang cukup membandel karatannya nanti kita sikat bersihkan oh ya guys jangan lupa buat kalian untuk menyediakan jeruk nipis ya ini juga udah bersih ya syukur lah wow ini pamurnya guys luar biasa yang kebuteki ini utuh masih utuh banget tapi jenis pamurnya apa ya kayak kubu tarun kayaknya sih apa pamur tambal ya ya tinggal dikit lah lumayan lumayan Wow tombaknya guys pamurnya luar biasa subhanallah wuuh aku ya meskipun bukan punya aku sendiri ya aku juga ikut seneng guys ikut ya apa ya ikut berapresiasi lah menyelamatkan pusaka-pusaka peninggalan dari kepunahan ya udah habis langsung kita ke tkp ya ketempat oke guys pertama kita bersihkan dulu pakai mama lemon ya biar kadar-kadar kimia dari fixal tadi itu lepas namun enggak seberapa lepas kalau belum kita apa nektralisir dengan jeruk nipis ini sebenarnya apa bersyukur banget si pemiliknya yang di Jakarta itu bisa mendapatkan keris ini dengan 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 mahal gratis free lagi free apalagi kualitas kualitas pusakanya kelas seperti ini ya tentunya ya beruntung banget dia itu nanti ini sebenarnya enggak belum masih 100% karaknya lepas teman-teman namun nanti waktu diwarangi ini bisa lepas sendirilah bisa apa dari yang ahli mewarangi bisa ngelepasinnya ya ampun yang tol terus ini sih ish 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 ona maharga teman-teman tinggal proses pengasamannya jadi fungsinya jeruk ini untuk apa ya dengan mudah kadar kimia dari fixal tadi itu meluntur Jadi bisa dikatakan Jeruk nipis ini emang Multifungsi ya teman-teman Jadi dengan dijeruk ini Nantinya kadar kimianya Bakalan luntur dan Langsung diwarangi Nah Jadi setelah dijeruk teman-teman Diamkan beberapa menit Biar kadar Air dari jeruk tersebut Menyerap hingga Kepori-pori pada wilayahnya itu Nah itu kan Nampak sekali Cairan-cairan biru pada Fiksalnya Luntur langsung meleleh Emang kudu telaten ya teman-teman Untuk Ngebersihin pusaka Nggak mudah dan nggak cepat Kudu ketelatenan Ini nih yang udah berhasil dari subscriber jamban Yang udah berhasil aku maharin ya Akhirnya udah aku dapatkan ini Naga siluman Yang aku hidam-idamkan dari kemarin Akhirnya si pemilik luluh juga setelah aku Layu Layu Negosiasi Luar biasa ini Bilahnya Meskipun udah korosi Udah kropos Namun Ya disitulah terdapat nilai-nilai sejarah Di balik sebilah keris ini Altyazı M.K. M.K. Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Akhirnya selesai juga ya Dari bilahnya udah bersih 95% Nantinya juga bersih sendiri Waktu proses pewarangan Jadi buat teman-teman Yang nonton video ini Jika kalian punya pusaka yang karatan Pusaka-pusaka peninggalan Jadi Setelah kalian nonton video ini Bisa langsung kalian praktekkan sendiri Di rumah Yang belum bisa mewarangi Nanti bisa langsung hubungi Pia WA Saya juga bisa membantu Untuk proses pewarangan Nanti di kolom deskripsi Akan kami cantumkan Nomor WA kami Jadi dari semua besinya ini Udah bersih Nanti tinggal dilap pakai kain ya teman-teman Biar cepat kering Dan langsung aku antarkan Ke Ke Ali kewarangnya Jadi Pusaka-pusaka peninggalan Seperti ini Emang harus Kita jaga ya teman-teman Walaubagaimanapun Dulu Nenek moyang kita Nggak Nggak mudah Buat Membuat Untuk membuat Pusaka-pusaka Luar biasa Seperti ini Oke Buat kalian teman-teman Terima kasih Sudah Tonton video ini Sampai selesai Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Like dan komen Tentunya Jangan lupa Subject Dan bunyikan loncengnya Biar kalian tidak Ketinggalan video-video Pus Selanjutnya Oke Terima kasih Goodbye